Salam cerdas buat semuanya Dalam perjalanan spiritual atau da'a, di saat kita menggali pembelajaran-pembelajaran tentang spiritual atau kawar hurib Kita sering mendengar kata-kata Sopo sejatining, aku Siapa sebenarnya? Aku Nah disini mari kita memakai akal fikir kita yang jelas, yang cerdas, yang jernih Untuk menggali misteri ini Siapa sebenarnya? Saya Karena kata-kata aku Ini adalah penyebutan untuk diri sendiri Semua makhluk di alam semesta Kalau mereka menunjuk dirinya Itu pasti aku Nah aku disini Sebagai yang punya nama Atau aku disini Sebagai makhluk ciptaan yang kuasa Atau aku disini Atau aku disini Aku yang tercipta Dari mereka yang berada di luar aku Atau bisa Atau bisa aku sebagai Wujud kodrat dari penciptaanku Kalau kita sebagai Terlahir Terlahir Seorang manusia Berarti aku Berarti aku Ini adalah manusia Tercipta dari Empat unsur alam semesta Di saat Sampai ada pertanyaan Sopo sejatining aku Berarti Logika atau Cara berpikir kita Saat ini Kamu hidup Diciptakan Tuhan sebagai Apa Karena siapa Sebenarnya saya Berarti disini sampai Tidak bernama Tapi wujud dari Penyatuan seluruh Unsur alam semesta Nah kamu tercipta Hakikatnya Sebagai Manusia Berarti Aku adalah Manusia Yang tercipta Dari Empat unsur Alam semesta Setelah kita Mengetahui Aku sebagai Manusia Dan ada lagi Aku 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 Ada yang jadi Pohon Jadi hewan Disini kita harus Menyadari Tugas Penciptaan Kita ini Kalau kita Sebagai manusia Berarti tugas kita Untuk apa Jika manusia Diciptakan Untuk mengatur Ritme kehidupan Berarti disini Kita harus Menghargai Aku 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 Yang diluar Panjir dengan itu Karena aku 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 Ini Di saat Bersatu Menjadi Kita Sudah Semakin Luas Mereka Semakin Luas Luas lagi Alam Semesta Makanya Banyak Yang menyebut Aku Adalah Kamu Kamu Adalah Aku Kita Adalah Alam Alam Adalah Kita Di saat Kita Menyadari Semua Itu Seharusnya Di saat Kita Melakukan Perjalanan Kehidupan Kita Sebagai Aku Yang Tidak Bernama Dan Tidak Terpengaruh Oleh Kepentingan Duniawi Berarti Kamu Menjalankan Hidup Kita Itu Sebagai Apa Manusia Dan Kita Memandang Sekeliling Kita Itu Adalah Kita Juga Kita Sendiri Juga Menyaksikan Menyaksikan Aku Aku Yang Di luar Kita Selain Aku Yang Di dalam Diri Sampai Sedikit Karena Apa Semua Tercipta Dari Empat Unsur Alam Semesta Ini Berarti Disini Kita Tidak Bisa Membedakan Antara Satu Dan Lain Tetapi Perbedaan Itu Terjadi Karena Sesuai Kodrat Pencipta annya Ada Yang Jadi Pohon Ewan Manusia Sebagai Manusia Kita Mengatur Ritme Kehidupan Kita Mengatur Menjaga Alam Semesta Kita Bisa Memanfaatkan Apapun Yang Ada Di Sekeliling Kita Untuk Kehidupan Kita Untuk Kebutuhan Kita Disinilah Kita Akan Timbul Kesadaran Bahwa Tanpa Mereka Aku Aku Yang Di Luar Ini Maka Aku Tidak Akan Hidup Juga Saling Melengkapi Saling Berdampingan Sehingga Tidak Akan Ada Perbedaan Dan Tidak Akan Menganggap Dirinya Sempurna Tanpa Ada Aku Aku Yang Di Luar Sana Jadi Sebenarnya Sopo Sejatin Aku Siapa Sebenarnya Saya Berarti Disitu Kita Kembali Ke Kodrat Penciptaan Kita Dari Tuhan Dan Alam Semesta Adalah Sebagai Manusia Tetapi Kalau Sudah Punya Nama Sudah Dikasih Nama Sudah Bernama Aku Ini Penyebutannya Nanti Di saat Kita Umum Bermasyarakat Sesuai Nama Kita Masing-masing Ini Sedikit Perbagi Pengalaman Spiritual Agar Kita Bisa Menghargai Diri Kita Dan Bisa Menghargai Yang Diluar Diri Kita Karena Ini Saling Menghidupi Saling Melengkapi Saling Membutuhkan Sehingga Bisa Tercipta Keharmonisan Dalam Kehidupan Di Alam Semesta Ini Semoga Bermanfaat Buat Panjenangan Semuanya Salam Cerdas Salam Rahayu Sakung Tumat 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 Tumat